Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh kali ini kita akan membuat text effect selamat datang seperti ini pertama kita akan buat di text baru dulu ya kita ketikkan textnya selamat datang seperti ini kemudian kita pisah kedua text ini dengan cara menggunakan ptrl K kedua text ini akan terpisah seperti ini kemudian kita akan ganti fontnya disini saya menggunakan font biominister oke seperti ini kemudian kita akan atur posisi fontnya kalau yang ini seperti ini yang S ini di atas D seperti ini oke selamat datang kemudian warnanya yang ini warna biru donker kemudian yang datang ini warna merah tapi tidak terlalu merah ya jadi warnanya di sini nah disini tidak merah yang cerah mungkin apa mungkin nama warnanya ini nanti kalian bisa sesuaikan sendiri oke kemudian kita akan buat efeknya dengan cara kita contour dulu kita contour ya kira segini cukup oke kita bedakan warnanya agar terlihat hasil contournya ya seperti ini nah yang kuning ini hasil contournya kemudian bagaimana caranya agar contour yang di bawah ini sama dengan contour yang di atas nah caranya kita bisa klik yang datang ini teks yang datang ini kemudian disini ada tanda panat ya untuk mengembalikan atau meng-copy contour dari hasil teks sebelumnya itu dari objek sebelumnya setelah kalian klik itu akan muncul tanda panat seperti ini kemudian kalian klik hasil contournya seperti ini kemudian hasil contour yang di atas sama besarnya dengan hasil contour yang di bawah kalau sudah kemudian kita akan break atau kita akan pisah hasil dari contour tersebut dengan cara kita klik kanan di contournya ya arahkan kursor kursor mouse di tepat hasil contournya kemudian klik kanan break contour part ini langkahnya sama juga yang di bawah oke kemudian kita akan membuat efek timbulnya yang seperti ini ya kita akan buat dengan cara kita extrude klik dulu hasil contournya kemudian kalian bisa pilih di sebelah kiri akan terus sampai akan keluar pilihan-pilihan tool yang ini kita akan memakai tool extrude ya klik klik extrude kemudian batang dan drag ke atas atau drag ke mana kalian saya inginkan ya disini saya akan dragnya ke atas seperti ini oke kemudian untuk membuat warna warna yang di belakang yang di belakang gelap itu caranya yang di atas ini yang warna ungu kemudian klik dan pilihan yang di paling pojok ini ini akan perubah warnanya menjadi lebih gelap yang di belakang kemudian biasanya saya mengganti yang warna hitam ini menggunakan warna hitam RGB karena di monitor saya yang warna RGB ini lebih terang ya tapi nanti kalian sesuaikan dengan warna yang kalian mau saja oke disini saya akan mengganti menggunakan warna RGB seperti ini seperti ini sudah seperti ini kemudian kita ulangi langkah yang sama di bawah oke seperti ini ini saya ganti juga menjadi RGB ya oke seperti ini ini hasilnya sudah terlihat kemudian kita akan buatkan fernak fernaknya misalnya kita akan tambahkan disini biar terlihat rame ya tidak terlalu sepi desainnya disini saya akan tambahkan ini warna biru ini saya copy saja ini bisa kalian copy seperti ini ingin sekalian seperti ini seperti ini ini nanti bisa kalian atur saja ya sesuai keinginan kalian seperti ini kemudian saya akan menambahkan bintang sejenis bintang cara membuatnya klik menu yang ini poligonal tool kemudian eh posernya arahkan ke atas yang ada di tengah seperti ini ya tengah seperti ini kemudian pilih tool yang ini kalian geser ke tengah seperti ini hasilnya akan seperti ini kalau hasilnya sudah seperti ini tinggal kalian copy copy saja kalian atur sesuai keinginan kalian oke ini hanya untuk menambah desain kalian ya supaya tidak terlalu sepi kalau kalian mau pakai eh penek-penek yang lain juga bisa ya oke disini saya tambahkan seringgit ini oke 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 saya rasa cukup seperti ini misalnya seperti ini ya sangat mudah sekali kurang dari 10 menit asia sekian dari saya semoga bermanfaat wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh selamat menikmati terima kasih